Sinopsis di antara dua cinta tanggal 9 November hari ini. Pada saat itu Julian terlihat sedang bersama dengan Rafael. Mereka berdua membicarakan mengenai masalah permasalahan hukum dalam pernikahan. Rafael pun tegaskan pada Julian bahwa pada saat dia hilang ada seseorang yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Ayah Rafael katakan pada Romy bahwa ada orang suruhan Romy yang datang ke ruangan kerjanya dan mencari kelas dis yang dia simpan di ruangan kerjanya. Namun Romy tidak mengakui bahwa hal tersebut adalah salah satu bagian dari rencananya untuk mendapatkan rekaman CCTV di masa lalunya. Bu Lestari pun mulai curiga dengan perdebatan mereka berdua yang terlihat serius. Safira akhirnya telah mengambil keputusan bahwa dia akan melakukan bugatan perceraian pada Rafael. Julian yang mendengar kabar tersebut pun merasa bahagia karena Safira akan pertahankan hubungan dengannya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Aku mau merealisasikan bugatan reaksi sama Safira.